Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di EJ Story Channel Kita bakal bermain game yang paling ditunggu-tunggu Subnautica Pilo Zero Game ini bakal full release tanggal 14 Mei nanti Tapi Bang Aji baca-baca Gak bakal ada perubahan signifikan Dan Filenya gak bakal ilang Semoga gak ilang teman-teman ya Karena dulu Bang Aji pernah main dan filenya dihapus oleh developer Karena ada perubahan besar-besaran Nah Kita langsung mulai aja Buat teman-teman yang lupa ini plotnya sekitar 10 tahun setelah Subnautica yang pertama Jadi teman-teman yang nungguin Bang Aji update video Lanjutannya kalian bisa cek di playlist Subnautica Bang Aji yang sebelumnya Itu seru banget juga Dan gue udah lupa banget ya Semoga Bang Aji bisa ingat kembali gameplaynya Kita bakal main game survival disini Di planet 4546B Kita bakal liat kisahnya seperti apa ya teman-teman ya Udah gak sabar teman-teman ya Oke Ini yang paling jauh yang bisa menemukanmu di company spacebox, Robin Kamu pasti kamu inginkan ini? Penelitiannya bukan semuanya Itu untuk aku Dan Sam Aku harus tahu apa yang terjadi Meteor Aku bisa gunakannya untuk mengembangkan dari mata terlalu Terus Hmm Mereka akan kehilanganmu, Robin Aku akan menemukan jalan kembali Nama karakter kita Robin ya teman-teman ya Wow Unknown World Entertainment Presents Robin pergi ke planet 486B 134546ft Tempatan tersebut Dari 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 Terima kasih telah menonton Oke kita bakal mengecek daratan ini dulu temen ya Open PDA Untuk melihat ini ya temen ya Esiklopedia nya ya Jadi kalau kita temukan barang Kita bakal mendapatkan informasi tentang barangnya di PDA PDA itu kayak komputer yang canggih gitu ya Oke ini ada lagi temen temen Kita bakal coba kesana dulu Ih ada apa disini Ngeri banget temen temen meteor nya Oke ini buntu ternyata temen temen ya Kita cuma ada satu arah yaitu menuju ke area sana Kita udah kedinginan Kalian bisa lihat Ada gambar temperatur Kita bakal ke tanaman ini Tanaman ini Untuk Mengantarkan panas Gue masih ingat-ingat dikit Keren Ini game yang sangat-sangat seru banget Ini game yang sangat-sangat seru banget Ini game yang sangat seru banget Ini tidak terjadi seperti yang terpulang Aku harus menemukan jalan ke dalam air Dan ke dalam pod Kita harus ke drop pod Tapi gue bakal eksplorasi area sini dulu temen temen ya Karena gue penasaran disini siapa tau ada sesuatu yang bisa kita temukan Oh ini beda dengan area kita jatuh ya Oh satu arah temen ya Oh itu ada nutrient block satu lagi temen temen Kita ambil dulu Sebagai sumber makanan Oke Wow Oke Kita bakal ke laut temen temen ya Subnautica biasanya di laut Cuman versi subnautica below zero ini kita juga bisa di darat temen temen ya Udah gak sabar untuk melihat Keindahan lautnya Oke Di lokasinya disana temen temen ya Wow Saja kita terjun ke dalam laut Ya Wow Oke Oh Gue melihat Ini apa Glider fish bisa dibikin jadi air Wow Ini ada Sesuatu temen ya Jadi Oh ini bisa kita Scan Untuk bikin si glider temen ya Oke Ada koper ore disini Jadi kalau ada batu bisa kita ambil Dan ada hewan bisa kita tangkap Oh Ini untuk apa Hmm Kalau gak salah ini untuk baterai temen ya Oke bener sekali Itu katanya untuk bikin baterai temen ya Oksigen Oh oksigen temen ya Jangan lupa Lihat ada oksigen disana Disana ada bardara Temperatur Makan minum Makanan dan minuman ya Tingkat kelaparan dan tingkat kehausan Oke kita bakal ambil ini dulu Sambil menyelam minum air ya Jadi kita nanti ketika sampai Dan ketemu potnya Kita sudah bisa bikin apapun yang kita mau bikin Uh ada goa disini Wow Oke Goanya cuma berisi bahan ini doang Wow Oke dimana itu dia Levelnya udah mendekat ya Kita bakal berenang dari permukaan aja temen-temen Wow Oke Yang pertama-tama harus kita buat adalah Scanner temen-temen ya Scanner Supaya kita bisa nge-scan Beberapa barang yang kita temukan Semua barang bukan beberapa Dengan kita scan Kita dapat informasi yang Kita butuhkan Kita bakal masuk aja langsung Kita lihat apa yang ada disini Oke Ada Oh ada sesuatu temen ya Ada informasi yang kita dapatkan Oke Bang Aji bakal coba baca ini semua Karena ini panjang banget ya Bang Aji langsung jelasin aja ke temen-temen semua Oke Temen-temen Bang Aji ada baca suratnya ini Jadi ini ada beberapa surat ya Salah satunya dari Lilian ini Kayaknya Lilian ini adalah ketua proyek di Tempat ini ya Di planet 4546B ini Nah jadi ternyata ya Si Robin mendapatkan surat Kalau Saudari perempuannya yang bernama Samantha Ayo itu Meninggal di planet yang dia datangin ini Mungkin jadi alasan kenapa dia datang ke planet ini temen-temen ya Dan selain itu juga disini ada seperti Asuransinya segala macam yang gak gitu penting Dan juga ada beberapa Pesan dari Sam Tentang pengalaman dia yang berada di tempat ini ya Nah disini Sam menceritakan salah satu pengalamannya itu Menemukan Frozen Leviathan Atau makhluk yang besar dan membeku Yang terinfeksi oleh Kara Nah yang di Subnautica Pertama kalian tau ya Ada bakteri Kara yang Menyerang planet ini temen-temen ya Dan di gameplay bang aja sebelumnya juga ada ini ya Jadi ini kayak flashback gitu ya Dan buat temen-temen yang gak tau ini Suratnya itu dari ini temen-temen ya Notice of the day ini dari Altera Altera ini kayak Planetnya mereka Dari mereka berasal temen-temen ya Oke Oke kita diminta untuk mencari radio tower yang dibilang oleh Liliana Nah disini kita bakal lihat Fabrikator ini adalah tempat untuk membuat barang Nah bang aja udah ada resourcenya Kita bisa bikin Baterai segala macam Tapi kita lihat dulu ya Peralatan paling pentingnya Bang aja bakal bikin scanner disini Kita udah bisa bikin scanner Karena gue udah punya bahan baterai Baterai bahannya Dua ribbon plan dan copper ore temen-temen ya Paling penting scanner Oke Kita udah bisa bikin scanner disini Kita bakal bikin scanner Ya Kemudian kita bakal bikin Pisau Bladder Oke gue bakal simpan Hapus dulu scannernya Gue bakal bikin itu Kemudian kita bakal bikin fin Bikin ini Bikin ini Oke Itu adalah list barang yang penting banget Bladder fistnya bakal gue bikin jadi minuman Satu Elektronik kita bakal bikin Baterai lah Satu lagi ya Karena Bang aja nantinya bakal butuh baterai Untuk membuat sesuatu ya Oke Disini ada storage juga Bisa nyimpen barang Gue bakal simpan aja flirernya Kita gak bakal kepake Scannernya kita taruh disini Yap Bagus sekali Kita bakal keluar dan Mengescan ngescan Barang yang kita temukan Kita bakal coba scan ya Scan Scan buat apa Nanti kita bisa bakal dapat informasi Lokasinya dimana Isinya apa Contohnya gimana Bang Bang aja bakal tunjukin ya Ini dia Limestone outcrop ya Bisa mendapatkan titanium dan copper source ya Jadi kalian bisa ngeliat Kita kalau mukul ini Bisa dapet Copper Atau titanium gitu ya Itulah gunanya membaca ya Mendapatkan informasi Yang Mungkin orang gak tau Ini galena Aduh lupa gue scan Dapetnya led Oke Itu tadi beda ya Yang kita pukul itu limestone Yang terakhir itu galena Oksigen Oh Oksigen kita sekarat Ingat Kita ada di dalam laut Nanti kita bisa memperbesar Oksigen tanknya Bang aja udah tunjukin itu ya Bang aja udah sediain bahannya Eh apa namanya Gambarnya Apa aja bahan yang dibutuhkan Nanti kita bakal coba bikin Sepertinya kalau kita mau bikin Bang aja tetap butuh satu hal Yaitu Pisau dulu ya Ini Oh Sea Glide Fragment Langsung ketemu Satu fragment Tadi di awal juga ada ya Semoga kita bisa segera Bikin Sea Glide teman-teman Supaya Bang aja Bisa bergerak dengan cepat Oh Kita mendeteksi adanya Supply Altera teman-teman ya Kita bisa kesana Untuk mengecek apa isinya Oke Sembari jalan Sembari mencari Sumber silikon Sumber silikon ya Silikon itu dapetnya Dari kita coba cek ya teman-teman ya Silikon rubber Dari Creepine Seed Cluster Ini dia Kita bakal ambil Seednya Creepine kita scan dulu ya Oke kita bakal ambil Berapa ya Satu Dua Eh bisa ambil berapa nih Tiga Empat Oke empat kayaknya cukup ya Oke Gue udah punya silikon Oksigen Semua barang yang gue mau bikin Udah bisa gue bikin itu ya Oke kita langsung bikin aja deh teman-teman ya Daripada kita udah jalan kesana Ntar ribet Kita besi balik lagi Jadi Bang Aji langsung bikin aja Bahannya yang bisa kita bikin teman-teman Lumayan tuh Kita udah bisa bikin Pisau Bisa bikin Ini Alat untuk terapung Bisa bikin Fin Ini alat untuk terapung Gue harus ambil dulu ini Gue bakal scan dulu ini anak Oke kita bakal Tangkap Kita bakal scan Kalian teman-teman ya Yang kita temukan ya Semuanya kita scan Nah kalo di scan Nanti kita bisa baca Teman-teman ya Mungkin Ya siapa tau Nanti tiba-tiba ada yang nanya Bang Coba dong Bikin konten Kasih liat semua makhluk Yang ada di Subnautica Yang udah lo scan Siapa tau ya Bang Aji bakal nunjukin Kita bakal masuk aja ke dalam Kita bakal bikin semua barang Yang kita bisa bikin ya Kita bakal ke Fabrikator disini Kita bakal membuat Silikon rubber Kita butuh 2 4 teman-teman ya Bang Aji bakal bikin 2 4 silikon rubber Sisanya Bang Aji Bikin lubrikan aja Siapa tau nanti kepake Kita bakal bikin Peralatan penting ya Pisau Penting banget Untuk panen Kita hilangin ya Kemudian kita bikin ini Airblader Supaya bisa terapung dengan cepat Kemudian Nah betul kan Betul sekali Kemudian kita bakal bikin Fins Ini ya Kaki bebek ya Nah Udah ada semua temennya Mantep sekali Bung Copper wire Gue bakal bikin juga Disini Supaya kita bisa bikin Kompas Kita butuh silver ore Dan creep find sample Oke Bang Aji udah ada Berapa peralatan Liat ini Finsnya langsung dipakai ya Temen-temen ya Oke Bang Aji bakal simpan dulu Beberapa barang yang kita Gak butuhin sementara ini Karena kita bakal Berangkat untuk Mencari barang Kita bakal makan ya Oke Cukup lapar Kita bakal minum juga Nice Kita bakal berangkat Oh oh Gelap banget temen-temen Wah gue lupa Bang Aji lupa satu hal Kita lupa bikin Center temen-temen Center itu butuh gelas Dan butuh baterai Caranya gimana Kita bakal cari quartz ya Itu ada quartz namanya Quartz itu bahan untuk Membuat Gelas ya Kayaknya gue ada Quartz tambahan deh tadi Gue bakal ngescan dulu Temen-temen Tapi gue gak ada Bahan untuk membuat Baterai Jadi gue bakal cari Bahannya dulu Karena kita bakal Bergerak lumayan jauh Gue bakal cari bahan Membuat baterai Temen-temen Oke kita bakal langsung Menggunakan alat Yang baru kita bikin aja ya Liat temen-temen ya Liat Langsung sampai di permukaan Temen-temen ya Agak gelap mungkin Cuman dia gunanya adalah Melepaskan udara Yang bisa ngangkat kita Ke permukaan ya Oke gue bakal scan lagi Temen-temen Scan dulu Semuanya kita scan Agak gelap Kita gak ada pilihan Oke gue udah ketemu Quartz nya Oke kita ketemu juga Ini alat untuk bikin Baterai Copper gue udah punya Kita bakal scan dulu Oke temen-temennya Kita persiapan dulu ya Oke kita bakal scan juga ini Oke oksigennya habis terus ya Oh Mumpung kita di luar Kenapa kita gak sekalian Ngambil bahan oksigen Betul gak Oke bang aja sekalian Ngambil bahan oksigen ya Setelah itu kita bakal Punya oksigen yang jauh lebih banyak Dan sangat mempermudah kita Bereksplorasi Ini dia Ada fine di bawah sana Gue bakal ambil oksigen sebentar Agak gelap temen-temen Mohon maaf ya Setelah ini kita bakal Resenter Semoga senternya berpengaruh ya Ini fine Kalau kita potong Harusnya dapet Nah Screen fine sample ini Kita ada dapat berapa Dua Oke kita cuma butuh dua Untuk ngebikin Sejenis kasa gitu ya Nah itu bisa dibikin Jadi tabung oksigen Sekarang tabung oksigen kita 45 ya Kapasitasnya Kita coba upgrade Kita upgrade Kita bakal bikin dulu Ini basic material jadi Mesh ya Jadi kasa gitu kan Kemudian kita bakal bikin Glass disini Untuk bikin center Bang J bakal bikin Tabung oksigen disini Tabung oksigen sudah jadi Kita bakal lihat Gimana kapasitasnya Yeah Kita bisa bikin repair tool juga Kita bakal tandain Oke Oksigen standard itu bisa di upgrade Cuma kita harus nyarik dulu Blueprintnya temen-temen ya Kita bakal bikin center disini Nah Dengan demikian Kita udah punya semua barang Yang kita butuhkan Oke Bang J bakal bikin baterai Ternyata gak butuh baterai ya Center ya Cukup aneh Oh Kita bisa bikin computer chip juga disini Temen-temen ya Wiring kit ini Kita butuhkan Untuk bikin kompas Kenapa Kita butuh kompas Namanya eksplorasi itu Pasti butuh kompas ya Oke Kita udah punya Center Wah Duh gak ngaruh banyak ya Oke Kita saatnya pergi ke Supply crate Jadi 75 temen-temen ya Hampir 2 kali lipatnya Meningkat kapasitas oksigennya Temen-temen Itulah gunanya ya Kita bakal ambil quartznya Ini bakal berguna untuk bikin markas Kita bakal bikin window Nanti Bang Aji bakal bikin markas juga pastinya Yang lebih besar Dan bisa mihara hewan Harusnya Jadi seru banget pastinya Oke Gak semua barang Bang Aji Abel ya Temen-temen ya Gak cukup nanti inventorynya Oke Gue bakal bergerak aja Menuju ke supply crate disini Kita bisa scan kah ini Hopefish kita scan Oke lumayan Gelap Oh oke Dengan ini cukup membantu sih Bang Aji sambil berharap Menemukan Fragment-fragment Dari Sea glider ya Oke kita bakal naik dulu ya Ini karena Wow apa tuh Kita diserang suatu temen-temen Oke Cukup mengerikan serangannya Menurut gue kaget Gue gak tau ada yang nyerang tadi Ada hewan galak Oke Kalau ada Monyet Monyet air Monkey Sea monkey ya Kita bisa ke sarangnya Di sarangnya tuh biasa banyak Ini temen-temen Fragment-fragment Oke ini ada lampu yang bisa kita scan Kita bisa bikin lampu nantinya Mantep Ada PDA disana Kita ambil Conversation Samantha Ayo dan Fred Lekans Oke kita bakal liat nih Ada first aid Nice Ada flare Synthesized Oke ada water Oke Kita dapat Blueprint baru Dari lampu dan Kita mendapatkan Surat yang Pembicaraannya Bukan surat ya Atau kayak lock Pembicaraannya Antara Sam Dengan Satu krunya Oke nanti Bang Aji bakal baca Kita cek dulu temen-temen ya Disini ada sarang monyet gak Nanti kita bakal baca Ketika kita sudah sampai di markas Oke itu ada salt Atau garam Nah garam ini tujuannya Salah satunya untuk Memurnikan air ya Kalau gak salah Kalau di game ini ya Sama untuk Bikin makanan jadi Tahan lama temen-temen ya Yang kita masak ya Oke Gak ada apa-apa disini Musiknya cukup-cukup Cukup-cukup serem Oke Tiba-tiba gak ada musik Lebih serem lagi Kayak hening cipta dimulai temen-temen ya Oke Oke Udah terang temen-temen Nah ini sea monkey namanya Ini adalah monyet air Dia itu sangat-sangat nakal banget Dia suka mencuri Wah Lihat tuh dia mau mencuri Barang kita temen-temen ya Dia mau mencuri barang kita Kalau ada sea monkey Berarti ada markasnya Nah markasnya sea monkey ini Biasa berisi Barang-barang hasil curian dia temen-temen Nah pengalaman Bang Eje Markasnya itu penuh dengan Ini dia markasnya Betul kan Ada kandang monyet disana Kita bisa masuk ke dalam Sebelumnya kita naik dulu Untuk mengisi oksigen Apa yang kita butuhkan Yang kita butuhkan pertama adalah Blueprint Dari sea glide Semoga ada di Kandangnya dia Dia kan suka mencuri tuh Nah disana juga ada Sesuatu kalian bisa lihat Itu ada item-item Wah Ini Wah ini bisa meledak guys Meledak guys Tidak Oh my god dia bisa meledak Ini bisa dapetin sulfur Kalau gak salah ya Oke sulfur plant Ngeselin banget Darah kita habis banyak temen-temen Karena kita kena ledakannya Oke gue lupa cara ngatas ini Gimana itu Ini adalah tanaman untuk oksigen Oh Gue kena lagi guys Oh this is bad Oh Gue kena ledakannya dua kali Darah gue sekarat banget Kita ada first aid untungnya Kita bisa ambil dulu sulfurnya Gak apa-apa Oh dia ada eggnya Bahkan ya Ada telurnya disini Gue agak sekarat Gue bakal pake first aid aja temen-temen ya Untuk mengisi darah Kalian bisa lihat Darah kita terisi Gue bakal naik dulu temen-temen Cukup mengerikan Kita bertemu dengan makhluk itu Oke gue tadi sampe lupa ngescan Yang bisa ngasilin oksigen Gak apa-apa Nanti kita bisa scan ya Oke Galak banget Kenapa kita gak bisa kabur Karena fin kita gak cukup cepet ya Dan gue gak pake sea glider Bang Aji butuh sea glider Sea glider itu kayak Alat untuk Bergerak di dalam air yang lebih cepet temen-temen ya Ini sumber oksigen Oksigen plant Kalian bisa lihat ya Nah disini harusnya ada kandang Itu dia kandangnya Itu kandang monyet temen-temen ya Kandang monyet itu biasanya ada barang yang dia curi Nah Laser cutter fragment temen-temen Oke Kita bakal ambil Ini penting banget nantinya Pastinya Kita bisa Ngecut-ngecut barang yang penting Untuk quest biasanya Oke Ada sumber oksigen lagi gak? Itu ada Oke Ini ada ini Ini apa ya? Gue lupain itu apa Tapi ini Kita bisa ambil Gak bisa di scan Anehnya Gue gak tau ini untuk apa Gue lupa ya Bisa lebih dalam lagi temen-temen Yeee Warning Paksa 100 meter Oksigen efisiensi Decrease Oke Kita belum punya Fragmen untuk Ngebikin max Yang bisa bikin kapasitas oksigen kita Bukan kapasitas Kemampuan kita dalam Ehm Bernafas dibawa Kedalaman 100 meter Lebih baik Uh 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 Ada bunyi aneh temen-temen Ini apa itu? Wow Apa itu? Itu nengoknya Kedalaman 100 meter Oke Ada suara aneh Transmission of unknown origin Source of transmission Depth calculated At approximately 200 meter Wow Keren Ada suara dari kedalaman 200 meter Dan disini Kalian bisa lihat temen-temen Ada tanaman aneh Kita coba scan ya Anemone Anemone laut Frost anemone Kita lihat ya Ini untuk apa? Anemone heart ya Uh Buat makanan dan minuman Kita makan temen-temen ya Uh Oke Sangat baik sekali disini Ada tanaman baru Wah Keren 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 Oke temen-temen ya Uh Ada penguin Woo Pengwing pengwing Atau pengling ya Anaknya pengling Pengwing temen-temen Kalau kalian ingat Pernah iseng Bahwa anaknya Gua taruh di kedalaman Yang dalam banget Oh Ini ada hewan yang Super keren temen-temen ya Ada lobangnya Titan hole fish Temen-temen Wow Scannya aja lama banget temen-temen ya Oke Uh Uh Bisa untuk oksigen Itu apa itu? Wow Dia nyerang temen-temen Galak temen-temen Wow Galak temen-temen Itu hewan galak Bisa ditangkep sih Bisa dimakan Oke Wah ini dalam banget temen-temen ya Gua gak bisa terlalu dalam Kenapa? Karena kita belum punya Blueprint untuk mask kita Jadi Bang Haji bakal Agak Ke permukaannya apa ya? Oh Creature egg Oke Ada telur Jadi hewan-hewan disini Bisa bertelur Dan kita bisa ambil telurnya Kita bawa ke markas Kita masukin Aquarium Kita pelihara Nah ada beberapa hewan itu Yang bagus untuk di pelihara Kayak Yang bisa ngasilin air Gitu kan Itu bagus banget Kalau di pelihara BTW Kita bakal Nyarik fragment lagi Oh oh Oksigen 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 Ini gak lucu Kita ke oksigen dulu temen-temen ya Gua tadi keluar dari kandang Monyet Nyampenya saya disini Jawa amat Oke Oh itu ada sumber oksigen Ini tempat kita datang tadi ya Ini bisa dalam banget loh temen-temen Ini dalam banget Ini dalam banget Gua pengen masuk Tapi gua gak ada sea glider Kita butuh sea glider temen-temen ya Selain itu ya Bang Eji bakal mencari fragment-fragment dulu temen-temen Fragment-fragment yang bisa kita temukan Itu kayaknya fragment ya Jadi ada pecahan-pecahan dari barang Nah yang bisa kita scan Ini kayaknya sea glider temen-temen Ini sea glider temen-temen Yes Kita udah ketemu dua Kita cuma butuh satu lagi Dengan sea glider yang maksimal Kita bisa Bergerak Tadinya ada sih Kalau kalian ingat tempat pertama kita datang Tadi kan ada ya satu ya Kita coba cari temen-temen ya Siapa tau ketemu Tadi kita dari arah mana ya Gua gak inget lagi Gua gak hampur Oh itu sea glider itu kayaknya temen-temen Oke udah lengkap Wow early banget ya Ini menyenangkan banget Kita punya sea glide di early game Kita bisa bikin sea glide temen-temen Oke Bang Eji bakal coba Ngeliat sea glide bahannya apa Sea glide Sea glide Ini dia temen-temen ya Baterai, lubrikan, copper wire Dan titanium Udah punya semua Kita langsung bikin aja temen-temen Tidak perlu nunggu-nunggu Kita bakal Scan dulu Nah dengan ini kita bisa Berjalan lebih jauh dan Lebih cepat temen-temen Nanti kita bakal ambil Lubrikan dan copper wire Pilihkan apa yang nunggu-nunggu Distress call Siapa atau apa Yang ada di sini Bicara untuk bantuan Itu gak nunggu Bicara manusia Mungkin itu dari Remnant dari Teknologi arketek Dalam mesajinya Sam's colleague Kata ada Ada sesuatu yang penting Di sini Meskipun itu hanya Mimik dari Satu dari Spesimen aquatik yang lebih Itu mungkin Bicara besar Atau Jika itu dari Altera Itu mungkin Bicara terhadap Apa yang terjadi Sam Saya harus Jangan Terimakasih Check it out Terimakasih 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 Oke temen-temen ya Kita langsung bergerak aja Oh Gue lupa baca Tadi ada satu PDA Yang belum kita baca Tentang Altera temen ya Bang AJ bakal baca dulu Bang AJ bakal jelasin Ke temen-temen semua nantinya Oke Temen-temen Jadi Bang AJ udah baca ini Pembicaraan antara Samanta dengan Fred Dan Isinya membicarakan Tentang makhluk Rasasa yang Membeku Ya Yang seperti Bang AJ bilang Di awal Dan disini dia bilang Kalau bentuknya aneh banget Karena Kulitnya kayaknya ada yang aneh Karena dia kena kara ya Dia belum tau tentang kara Kayaknya si Fred ini Terus mereka mengira Ada alien Di planet 4546B Wow Oke kita bakal lanjutin lagi Mungkin ada Keseruan lagi ya Selain ini Bang AJ bakal temukan ya Temen-temen ya Kita bakal bergerak Menggunakan Sea Glider Oke si Glider Ini bisa menunjukkan peta Tapi petanya itu sangat Mengganggu ya Karena Gue agak kesulitan Ngeliatnya Kalian bisa liat Oh ada Emergency Supply Cage Kita udah kesana tadi ya Oh Gue tadi kesana Tapi gak gue ambil Temen-temen itunya Beaconnya Jadi itu adalah beacon Atau penanda Kita bisa ambil Kita bisa manfaatkan Untuk Menandai lokasi-lokasi Tertentu yang Mau kita tandai Temen-temen Jadi Bang AJ bakal Balik lagi kesana Menggunakan Sea Glider Yang membuat kita Jauh lebih cepat Nah Kita sampai lagi Di tempat Lokasi Gue lupa ambil Beaconnya Pasti ada yang komen ya Bang Beaconnya kenapa Gak lo ambil Lupa temen-temennya Ini baru gue ambil Oh Kita bisa scan dulu ya Yep New blueprint New blueprint Synthesized Kita bisa bikin Beacon Oke Gue udah jelasin ya Tadi ya Oh ini apa temen-temen Bang AJ menemukan Sesuatu yang bercahaya Disini Graf Trap Ini bagus Untuk Menangkap hewan Temen-temen Itu Sea Glider lagi ya Kalau Sea Glider Udah kita kayaknya Dapet titanium deh Iya betul sekali Oke gue bakal hilangin dulu Ininya temen-temen ya Pinnya Karena gue udah gak bakal bikin lagi Oh Ada Sesuatu disini Ada makanan Lumayan Ada yang bisa di scan Oke Awalnya yang cukup Meyakinkan disini Kita bisa Mendapatkan Sea Glider Apa ini Mobile Vehicle Bay Fragment Bagus ini Kita bisa bikin Barang-barang lain ya Dari situ ya Oh Oksigennya masih sering kekurangan Temen-temen ya Eh gue lupa Gue punya ini Permasalahan utama Kita adalah oksigen Gue harus segera Mencari blueprint Oksigen yang gede Temen-temen ya Dan Bang AJ harus Mencari silver Untuk membuat kompas Kalau gak ada kompas Sangat sulit sekali Kemana-mana Quart Ini salt Kita bakal coba kesini Adakah silver Apakah itu silver ore Bukan ya Ini limestone Hmm Gimana kah kalian berada Kita bisa buka lampu juga temen-temen ya Nah Tapi lampunya itu gak bakal ngaru Signifikan Gak habisin baterai doang sih sebenarnya Oke Bang AJ menemukan Sarang dari monyet lagi temen-temen ya Kemungkinan ada barang lagi disana Wuh ini ada api Ini apa ya Wuh Oke Gak apa-apa kita masuk dulu aja Eh kok ini Oke gelap banget temen-temen Kita bakal masuk ke dalam sarang monyet Kita belum Ini belum gue scan ya Kita scan ya Shift coral Sumber cahaya ini temen-temen ya Oke disini Bang AJ bisa Mengambil oksigennya Ini apakah tembusan yang tadi Oh itu dia temen Itu bisa kita scan temen ya Ada fragment disini Untung keliatan Oh gak bisa temen-temen ternyata Oh gak bisa gak bisa gak bisa Oke kita harus cepat ya Karena ini oksigennya terbatas banget Oke Ini mirip sama tadi sih tempatnya Jangannya tembus ya temennya Oh Argentin Aduh gue lupa Argentum ya Itu itu Isinya harusnya Titanium sama Silver Oh Oke gue dapet vehicle bay lagi Oke sorry Efisiensi oksigen kita berkurang keras Kita harus bergerak cepat temennya Gak boleh terlalu dalam Karena terlalu dalam itu oksigen gue bakal bocor Karena tekanannya itu Oh no Gak bisa gak bisa gak bisa Gak bisa gak mau ngambil resiko mati disini Temen-temen Game survival itu kejam ya Kalau mati gak bisa hidup lagi temen-temen ya Oke gue bakal naik dulu 30 second of oksigen remaining Oke ini ada sumber oksigen untungnya Oh oke Lihat nih Wow Gelap banget Kok dari bawah keliatannya terang gak Aik dulu ke atas Wuh tinggi banget Ini kita kayaknya Di tempat yang berbeda lagi temennya Gelapnya Oke untung gue ada ini Gue masih penasaran sih sebenernya Kita coba aja deh Ke dalam-sedalam-dalamnya temennya Kita bakal manfaatin oksigen yang ada di bawah Berharap gue gak mati aja Oke Semoga kita gak mati ya guys Karena kehabisan oksigen Ayo dong please Sumber oksigen oke Ada sumber oksigen sini Gue lihat dulu Gue bisa kemana Oke gambel aja Oksigennya kita ambil ke arah sini aja Oh apa itu temen-temen What is this Teknologi alien Teknologi alien Teknologi alien Teknologi data Oh kok ada monyet disini Kanan kamu dimana Oke kita dapet sinyal Lokasi Rahasia Gue bakal coba bergerak agak atas dikit temen-temen ya Gue bakal ambil ini Gue butuh Gue butuh silver sih Tadi ada temen-temen ya Satu Cuman gue percayain dapetnya titanium Dia itu kayak ada probabilitasnya ya Bisa dapet titanium Atau dapet silver Misalnya gue gak dapet silvernya Inikah Argen Iya Argent Argent ini ya Soalnya bahasa latinnya silver itu argentum ya Silver ore Yeay Kita butuh satu lagi temen-temen Kita butuh satu lagi temen-temen ya Oke kita butuh satu lagi temen-temen ya Semoga kita ketemu Gue ambil aja nih sop Mohon maaf temen-temen Kalau kalian pusing Ya karena main game Yang satu ini memang Eksplorasinya seperti ini temen-temen Oke kita dapet sinyal tadi Oh gelap banget Gue bakal pake center aja disini Wuuu Oke Sinyalnya tadi dimana Itu dia Wah jauh banget temen-temen Kedalaman 400 meter Bang aja gak bakal bisa masuk ke dalam Sebelum punya fasilitas yang mumpuni temen-temen Kita bakal coba eksplorasi lagi ya Dari sini ya Kita bakal naik dulu temen-temen Easy dulu Oksigen Yang gue butuhkan sih Kompas ya Kompas ya temen-temen ya Semoga kita segera sih bisa dapetin Kompas-kompas ini Sebenernya tadi itu lokasinya belum gue Explore semua Gue coba liat sini deh Kalian liat ya Oksigen kita cepet banget abisnya Oh gue gak sabar pengen masuk ke situ temen-temen Tapi kita gak ada pilihan ya Kita harus bersabar ya Ini ujian Ujian kesabaran Kita harus mencari argentum dulu nih Oke gue cek dulu inventory gue Kayaknya udah penuh deh Dikit lagi penuh Oke Sepertinya Bang Gaji harus masuk lagi ke sarang monyet Untuk apa? Untuk mencari sumber Silver temen ya Apa gunanya silver? Untuk membuat kompas ya Mungkin ada yang bertanya-tanya Bang kenapa ngomongin silver terus Game survival itu intinya kita butuh kompas Kompas ya Itu kedalaman ya Yang diartusnya 33 meter itu kedalaman Kompas itu sangat penting Kenapa penting? Karena Kalau kita gak tau arah Lesai sudah nasib kita Tapi lambat banget Ini kayaknya argentum deh Silver Yes 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 Silver Ini lagi Stanim Oke it's okay It's okay It's okay Gue udah dapet ya Kita udah bisa bikin Silver lagi Yeay Bisa bikin Silver Yeay Ketemu banyak tiba-tiba temen-temen Oke gue tiba-tiba Semangat gitu loh Gue kayak feeling Ini bakal bagus Wih Gue kok pusing ya Kok ini buntu Oh disini Kita bakal bergerak ya temennya Ini tempat yang sama seperti tadi Cuman gue bakal pake rute yang berbeda Kita bakal masuk lagi Kita bakal ke arah sini tapi Oke kita bakal Kedalaman 90 aja ya Jangan sampe 100 ya Jangan di atas 100 Waduh baru bilang Jangan di atas 100 Hey Oke Gak ada sarang monyet Gak ada yang bisa di scan temennya Oh ini dia Apa ini Mobile vehicle bay kita bisa bikin temen-temen Yeay Oke kita bisa bikin Halal baru nih Sintesized Oh 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 Kalian bisa liat Oksigen kita sangat cepat berhabis Power cell Oh kita bisa Gekas baterai Oke temennya Kita bakal balik lagi ke markas kita Kita bakal menggunakan ini Seaglide Dengan seaglide Semuanya jadi lebih mudah Oke sekarang masalahnya Kita belum ketemu tempat PDA baru Yang bisa menerikan kita blueprint Gue bakal ambil ya temennya Untuk menemukan inventory aja sekalian Oke Kita butuh PDA baru Untuk informasi baru Kita bakal minum dulu temennya Disini ya Gue jatuhin aja Ini creature Eh gue gak bakal bisa miara Ini baterainya udah mau habis ya Kita bisa beranti baterainya nanti Atau di charge baterainya Kita bakal liat dulu ya Kita bakal bisa bikin apa aja Akhirnya finally Gue bakal ambil dulu Copper wire gue Oh copper wire gue udah kepake tadi ya Kita bikin aja ya Kita bakal bikin Bentar ya Gue bakal lepas dulu ini Oke kita bakal bikin Copper wire Kita bisa bikin power cell ya Power cell ini lebih kuat Kapasitas baterainya Daripada baterai ya temennya High kapasitas Mobile power source oke Wiring kit Kita bisa bikin kompas Nah dengan kompas Jauh lebih mudah Kompas Yeay Kita punya kompas temennya Kayaknya gue punya Kristalin sulfur tadi Gue coba cek ya Kristalin sulfur bahannya apa ya Oh gue gak dapet ya tadi ya temennya Dari markasnya si kecil itu Bang Aji gak ambil tadi kayaknya ya Sayang sekali Oke gue bisa ngilangin tandanya Kalau begitu Bang Aji bakal ngilangin tandanya Dari kompas ya Oke Kita bisa bikin beberapa hal baru disini Bang Aji bakal bikin ini Graf Oh graf trap belum bisa ya Ini temennya Titanium ingot Lubrikan dan komputer chip Wah bahannya susah nih Komputer chip kita bisa bikin nantinya Kita bakal coba tanda ini ya Titanium ingot tuh 10 titanium ya 10 titanium itu jadi titanium ingot Eh 5 ya Gue bakal bikin Kita udah punya Lubrikan Kayaknya kita udah punya Gue udah simpen Komputer chip ya Komputer chip ini agak susah ya Table coral ya Table coral kayaknya gue tau dimana Lubrikan masih ada oke Gue bakal simpen barang yang kelebihan temen ya Supaya kita bisa ngambil lagi Gold bakal gue Pake aja Oke Kita bakal cari barang yang kita butuhkan temennya Lagi Table coral Table coral itu Kalo gak salah bentuknya seperti Coral yang ada di dinding Dinding Bawah sini temennya Kita coba liat ya Jadi Bang Aji episode 1 ini Gak bakal bikin markas dulu temen-temen Kenapa? Karena kita fokus untuk mencari yang fundamental dulu ya Yang dasar-dasar dulu ya Kalo peralatan dasarnya udah lengkap Nanti bakal gampang Ngapang-ngapain ya Kita liat dulu disini ya Mana? Ada dimana? Gue cari table coral temennya Kita coba ke bawah sini Itu ada oksigen Gak apa-apa kita celup aja Belum 100 meter kok Oke Oke Oh Apa ini temennya? Apa ini temennya? Table coral Yee Ketemu temen-temen Oke dapet satu Kita butuh dua Ada satu lagi Aduh isu gini kok tapi abis Sebenernya gak apa ya Ayo cepet 30 second of oksigen remaining Oke Pakai cara surang Liat Ayo naik ke permukaan Dengan cepat Yuhuu Selamat Oke Table coral udah ada Computer chip udah ada Copper wire Kayaknya gue bisa bikin copper wire Tapi gue bakal ambil aja ya Bang aja udah bisa bikin mobile vehicle bay Bagus 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 Oke Sembari mencari barang-barang yang bisa kita temukan ya temennya Oke dapet copper ore lagi Gue penasaran nih di bawah sini Gak enak gue belum scan Walaupun kita udah dapet ya temennya Bang aja bakal tetep ngambil ya Karena kita perlu nyimpan Itu gue Eh gue ngeliat Gue ngeliat suatu temennya Bentar Ambil Karena kita bakal butuh nantinya Dan gue males nyarik lagi Ini bisa di scan nih harusnya nih Mobile vehicle bay lagi dong Udah punya Gue gak bisa lebih dalam temennya Kecewa nih gue nih Oke Uh ada suara seru temen-temen Oke Gue ambil oksigennya lagi Gue bakal ambil quart ya Karena kita nanti bakal butuh untuk bikin markas yang penuh dengan kaca Bang Eji bakal ngumpulin Karena dalam beberapa episode lagi pasti kita bakal ngebangun markas baru Dan temen-temen pasti bakal request Oke kita bakal coba bikin itu ya Eh 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 Ah ini vehicle bay lagi nih Oh bukan gue kira vehicle bay Rupanya tanaman Udah gak ada fragment yang kita temukan Gue pengen nyari graft trap Gue pengen nunjukin ke temen-temen semua graft trap seperti apa Mungkin gak ada yang tau ya Yang penonton lama Penonton baru mungkin pada gak tau Copper ore kita udah punya Kita bakal bikin Copper wire Eh copper wire oke Dari copper wire kita bisa bikin komputer chip Dari komputer chip Kita bisa bikin mobile vehicle bay Oke Kita bakal ambil Lubrikannya untung gue ada Kita bakal langsung bikin aja Vehicle bay Yeeeh Agak lama karena ukurannya besar banget nih temen-temen ya Seru 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 Haa Oke Selesai Kita bakal keluar Gue bakal lepasin ya Drop Release vehicle bay Eh Kok gitu Pick up Oh Gak bisa kok Oh Dibind ya Nah Dia bakal naik ke atas Yaaat Nah Disini kita bisa bikin No recipe available lah Gue belum nemuin blueprintnya Tapi gue udah bikin ininya Jadi nanti kalo kita ada blueprint dari Peralatan canggih Kita bikinnya pake gitu temen ya Oke Kita satu langkah lebih depan Aduh Oke Bang Aji bakal gerak lagi disini Kita bakal pake lagi disini Seaglightnya Baterai kita udah mau habis Kalo baterai udah mau habis Kita harus lebih persiapan ya Gue bakal ngambil Bahan Untuk membuat baterai Power cell butuh 2 baterai dan silikon rubber Nanti aja Wah gue kehabisan bahannya lagi Gak apa-apalah Kita pake dulu lah Gak masalah Gue bakal cari bahan baterai juga temen ya Sembari kita bakal Nyari fragment Ini nyari fragment ini agak susah temen ya Agak tricky gitu loh Oh itu dia Sumber baterai Disini juga harusnya ada Oke Lumayan Dapet banyak Dapet 4 langsung He he Dalem banget lagi itu Sumber suara dari aliennya temen ya Titanium Kita ambil Oke kita deket-deket markas dulu ya Kadang-kadang Kita ngeliat jauh Ternyata yang ada di dekat kita itu Ada sumbernya gitu loh Yang kita butuhkan itu ada di dekat ya Seperti cinta ya Kita nyari jauh-jauh Ternyata ada yang sebelah Eze Sok romantis Bener Warning 30 second of oxygen remaining Oksigennya mau habis Tenang dulu Kita ada caranya ya Naik dulu Oke Jadi Ini yang kita pegang ini bisa kita pake untuk Insap oksigen juga Tapi gak banyak liat ya Bang aja bakal pake ya Tetap Dapet ya Tapi dia gak bakal bisa digunakan untuk naik lagi temen ya Mau gak mau bang aja harus ke permukaan lagi untuk ngambil Gak worth sih Kecuali karakter kita udah mau mati udah sampe permukaan ya Mungkin Bakal worth Ini ada sumber oksigen Berarti ada yang bisa kita explore disini Gue pengen coba kebawah temen ya Kita bakal coba kebawah ya 100 meter Kita ada penang kesini 100 meter Oksigen efisiensi decreased Jadi Sama seperti laut ya Ini game juga sama Semakin dalem Ehm Creature-nya Atau makhluk hidupnya tuh Bakal lebih berbeda dan bervariasi Kalian bisa liat tuh Ada makhluk hidup Itu jahat tuh Bukan jahat sih Maksudnya agresif ya Dia bukan jahat ya Dia hanya melakukan instingnya ya Untuk menyerang manusia Nah itu ada yang bisa kita Wow Apa itu Ada sesuatu disana temen Apa itu Oh gak bisa discan Wah Kita udah deket dengan lokasinya Mana sumber oksigen Ini dia Ada yang bisa discan Ini dia Apa itu Sea truck fragment Jadi Bang Gaji bisa bikin Teruk Air Teknologi baru Nah dengan itu kita gak bakal Kehabisan oksigen sama sekali temen-temen Iya 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 Oke kita bisa Mengelilingi area sini Sambil liat ya Baterai banget aja Tinggal 18% Oke itu apa sih Glide fragment Sepertinya gak apa-apa lah Dapat titannya Wah Kita mau diserang temen-temen No 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 Oke ini ada Coral Kita bakal ambil Gak bakal ambil ya Karena gue Males nantinya Gue harus ke tempat Seperti ini lagi Untuk mengambil lagi temen-temen Kita lihat Ada fragment lagi Itu sea glide lagi ya Kalau sea glide Gue gak Oke gue gak usah ya Kenapa gue gak ambil Karena sea glide Gue udah punya Kalau gue Scan cuman dapetin Ini doang temen-temen Titanium Udah banyak banget Mug Ah ini juga sama Udah punya temen-temen ya Nah dapet titanium gitu doang ya Itu banyak banget Sea glide fragmentnya Yang bener aja dong 30 second of oksigen remaining Gue butuhnya terlaku Oh udah sea glide lagi Oke oksigennya habis Gak ada somber oksigen kan Kita pake ini ya Wuhuu Wow 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 Tempat apa nih temen-temen Oke gue melihat sesuatu temen-temen Apa ini Oke oke Ada listrik Wuh Di bawah juga ada Wow Oke oke Kita menemukan tempat baru Disini kita bisa scan Kayak ini Gak bisa Kita lihat isinya apa Oh ada first aid Bagus banget Kemudian ada Beacon fragment Banget aja udah bisa bikin beacon Kayaknya tadi ya Karena kita udah dapet beacon Kemudian ini ada Sesuatu Gak ada yang berfaedah Biasa aja barangnya Tapi ini ada Akses ke bawah lagi Nanti kita bakal lihat Kita lihat bagian atas dulu Oke Kita coba lihat ya Di atas ada apa Jangan kena listrik ya Bisa meninggal Oh ini tempat gue Nge-prank penguin temen-temen ya Oke kita bisa naik gak sih Oh itu ada tangga Oke Sebenernya kalau ada listrik itu Kita gak boleh deket-deket ya Tapi kok bisa ada sumber listrik Gak masuk akal juga sih Ini kenapa gak bisa naik Oh Loh aku malah turun Oke ini ada suatu temen-temen Kita bisa scan Mineral detector fragment temen-temen Kita bisa mendeteksi mineral Dexnya juga bisa kita scan Nice Wah ada mikroskop tuh Oke ada suatu lagi nih Apa ini flare gue gak butuh Gue gak bakal ambil Oke inventory kita penuh ya Kita bakal makan barang yang bisa kita makan Seperti ini Kita minum dulu Minum minum Oke Oh oh Suasanya mengerikan Kalian bisa lihat Temperatur badan Bang EJ sangat rendah Kita harus segera lompat Oke Sangat berbahaya sekali Kita gak nemuin blueprint sayangnya Gue pengen blueprint temen-temen Mungkin di bawah sini ada blueprint ya Biasanya tempat seperti ini ada PDA-nya Gue gak mau sampai ketinggalan Nanti penonton pasti pada bilang Bang ada yang ketinggalan Ada yang ketinggalan Tapi gak ada PDA disini ya PDA itu catatan gitu namanya Oke mungkin disini Oke kalau ada yang ketinggalan Kalian tolong komen di bawah Jadi gue nanti bakal ngecek off air Argentit Gak menemukan sesuatu yang berharga Kita cuma dapet satu hal doang disana Cukup mengecewakan Itu si glide fragment Warning Passing 100 meters Oxygen efisiensi Oke temennya Kita bakal bergerak menuju markas dulu disini Oh Karena apa? Karena baterai gue sisa 5% Wah kita dikejar No 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 Brute Shark No 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 Ini gue scan dulu gak apalah Oke darah gue setengah temennya Kita diserang oleh Brute Shark Dia emang agresif Jadi kalau kita deket-deket ya Masuk teritorinya dia ngamuk Jadi ada hewan itu teritorial temennya Sama seperti orang lah Melewati zona nyaman gitu kan Sekarang kan ada gitu ya Teritorial ya Masuk rumah harus pake masker Itu bukan teritorial Itu wajib temennya Itu demi penyelamatan diri Sama Seperti hewan ya Ketika kita Ah abis ya Baterai gue abis Dan gue gak bawa baterai Ini lah yang terjadi temennya Gak bakal nyala Untung kita sudah sampai di markas kita Gue gak dapet fragment lagi temennya Sayangin sekali Oh langsung hening ya Hening cipta dimulai temennya Oke kita bakal masuk dulu Oke kita bisa bikin baterai disini Gue bakal bikin baterai dulu Kita bisa bikin baterai Gue bisa bikin baterai yang bagus ya temennya Gue bakal bikin baterai yang bagus aja sekalian ya Tapi gue gak ada silicon rubber sih Bentar aja Bagusnya di game ini Bukan bagusnya sih Kita bisa ngakalin Ngakalinnya gini temennya Ngakalinnya gini Baterai yang kosong kita bisa pake lagi nantinya Kita bikin jadi sesuatu temennya Jadi bahan yang lain gitu loh Penuh lagi Ini flare gak kepake sih Gue bakal buang aja sebagian besar Karena gue gak bakal pake flare sejujurnya Kayak main PUBG aja pake flare gitu Oke kita bakal ganti passwordnya Eh passwordnya Powernya Kalian bisa liat kita bisa ganti dengan baterai yang baru Nah Dia bisa menyalah lagi Dan baterai yang lama bisa kita Bikin jadi Barang ya temennya Walaupun dia kosong Kita bisa bikin jadi barang Gue bakal lempar aja Waha Clearnya di dalam air temennya Oke bang PUBG bakal explore lagi sedikit Untuk mengecek Apakah yang bisa kita temukan disini Gue berharap sih kita menemukan kayak tadi lagi ya Kita udah ada kompas ya Oh iya gue lupa ada kompas Kita bakal ke arah north east disini temennya Kita coba ke arah north east Gue lupa tadi gue ada kompas Jadi gue bisa tandain Kita ke arah north east Untuk mengecek Ini tempat kita dateng tadi ya North east ya kayaknya ya Kita bakal bergerak dari sini Kita bakal coba eksplorasi sedikit Oke gak ada sesuatu yang berharga disini Gak ada yang baru disini Oke kita bakal explore Kita bakal mepetin dinding Siapa tau menemukan sesuatu yang baru Iyop itu dia Oh hewan ngeselin itu Itu bisa gigit temen-temen ya Ketika kita habis rawit tuh Oke kita dapet tanaman ini lagi Ini bisa buat dimakan Oksigen Oke oksigen habis Apa ya Oh gelap Nyalain lampu udah ini Gelap banget temen-temen Wow Karena gak ada sumber cahaya Wajar kalau gelap Kalau terang malah aneh Ini ada sumber oksigen juga Makhluk ini Oh no gelap sekali temen-temen Gue gak ngeliat apa-apa Gue udah sampe north west ini Oke ini tempat apa ini What is this Kita menemukan Lokasi rahasia temen-temen Oh my god Keren Kita menemukan daratan Ada lampunya Wow Ada markas disini temen-temen Wow 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 Oke Seru banget ya Bang Aji bakal melanjutkan Eksplorasi daratan ini Di next episode Ya temen-temen ya Jadi terima kasih banget Buat temen-temen yang udah nonton Oke karakter Bang Aji Kedinginan Kita harus deket dengan tanaman ini Mana tanaman yang bisa Menghangatkan badan itu Ini ya Jadi kalau kita deketin Dia bakal menghangatkan badan kita Ayo Kita bakal Ini ya Scan juga sekalian Gimana menurut kalian Apakah kalian menikmati Bang Aji Main Subnautica ini Game yang sangat seru banget Ya Gue sedikit nostalgia juga Oh PDA nya tadi Gue udah baca belum ya Yang terakhir temen-temen ya Udah ya temen-temen ya PDA ya Jadi Kisahnya itu Tentang seorang yang bernama Robin Datang ke tempat ini Untuk mencari Tahu tentang keberadaan Atau penyebab kematian Dari saudari Perempuannya yang bernama Sam Temen-temen ya Semoga terhibur Sampai jumpa lagi di video berikutnya Da-daa Sampai jumpa lagi di video berikutnya